Hai, bertemu lagi dengan Nadia Edu. Kali ini kita membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Adapun peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh kaum muda. Nah tentunya ini bukan penculikan seperti di film-film ya, melainkan untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta, yang mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang sehingga proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat segera dilakukan. Ini hasil rapat dari golongan muda ya sebelumnya. Nah jadi saat itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu sehingga ada pengosongan kekuasaan. Nah golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun Soekarno dan Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Ada pun PPKI ini adalah badan yang sebenarnya dibentuk oleh Jepang ya. Jadi menurut kaum muda nanti seolah-olah kalau kita ikut Jepang, kemerdekaan kita adalah hadiah dari Jepang. Jadi harus kita yang menentukan. Nah kaum muda ini, golongan muda ingin secepatnya nih Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian di Rengas Dengklo, golongan tua dan golongan muda akhirnya sepakat ya bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno dan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 WIB. Nah itu tadi ulasan singkat mengenai peristiwa Rengas Dengklo. Semoga dapat menambah kawasan kebangsaan kita juga ya. Kita bertemu pada video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.